Tak hanya di KPK, pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo juga berlangsung di Polda Metro Jaya. Kapolres Tabes Semarang, Kombes Irwan Anwar kembali diperiksa tim penyidik untuk kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Ini jadi pemeriksaan kedua bagi Kombes Irwan saat kasus ini naik ke tahap penyidikan. Penyidik Subdit Tipikor di Treskrimum Polda Metro Jaya memanggil Kapolres Tabes Semarang, Kombes Irwan Anwar sebagai saksi. Dalam kasus dugaan pemerasan eksmentan oleh pimpinan KPK. Pemeriksaan berlangsung rabu siang. Soal penyidikan kasus, Kapolres Tabes Semarang, Kapolres Tabes Semarang, Kombes Irwan Anwar kembali di Treskrimum Polda Metro Jaya Irjan Karyoto menyatakan memonitor proses penyidikan kasus dan akan menyelesaikan kasus ini. Nanti kalau rekan-rekan Bokokong tanya kepada Direktur Jumat Kususus, Pak Tia akan menjelaskan apa yang sudah dia lakukan dalam hal terkait penyelidikan maupun penyidikan. Dalam pemeriksaannya, Irwan mengaku sempat diminta oleh Syahrul Yassin Limpo menemui Ketua KPK Firly Bahwuri. Namun, Irwan membantah adanya penyerahan uang. Tahun 2021, kira-kira di bulan Februari, itu kebetulan saya diminta untuk menemani Pak SEL untuk menemui Pak Firly dalam rangka membangun atau membuat MOU bekerjasama penyelidikan korupsi atau pendampingan lah dikemainkan dalam hal penyelidikan korupsi. Penyerahan uang itu tidak benar-benar merasa. Soal serah terima uang juga dibantah oleh Ketua KPK Firly Bahwuri. Pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3 ini menolak tuduhan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo saat masih menjabat sebagai Menteri Pertanian. Dugaan pemerasan muncul seiring beredarnya foto pertemuan Firli Bahwuri dengan Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan bulu tangkis. Foto itu dinilai berkaitan dengan dugaan pemerasan ke Syahrul Yassin Limpo. Namun, Firli menegaskan pertemuan itu tak lain hanyalah untuk olahraga. Kesehatan dan kebukaran saya memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu dua kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah rempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu, sejumlah satu miliar dolar itu saya baca ya kan. Saya pastikan itu tidak ada. Proses penyelidikan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK sudah berlangsung sejak awal Agustus 2023. Hingga kini, sudah ada enam saksi yang diperiksa penyidik. Selain nama Kapolresta Besemarang, penyidik Polda Metro Jaya juga pernah memeriksa mantan mentan Syahrul Yassin Limpo, sopir serta ajudan Syahrul Yassin Limpo. Meski demikian, hingga kini, di Treskrimum Polda Metro Jaya tidak menjelaskan siapa pimpinan KPK yang menjadi terlapor. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan informasi soal kasus korupsi di Kementan dan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap eksmentan, Syahrul Yassin Limpo. Akan disampaikan dua jurnalis Kompas TV, ada Fetriska Ananda di gedung KPK dan juga Intan Azar di Polda Metro Jaya. Saya akan terlebih dulu ke KPK. Fetriska, Syahrul Yassin Limpo kemarin berhalangan hadir. Nah, bagaimana penahanannya oleh KPK? Ya, selamat siang pas kalis dan juga saudara. Hingga saat ini belum tampak kehadiran dari Syahrul Yassin Limpo di gedung merah putih KPK, Jakarta Selatan. Bagaimana kalau misalkan kita ketahui, KPK juga telah menetapkan setidaknya tiga tersangka terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Salah seorangnya ini merupakan Syahrul Yassin Limpo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertanian. Meskipun KPK telah menahan salah seorang tersangka yakni Kusdi Subagianto yang merupakan Sekretaris Jenderal dari Kementerian Pertanian, namun tidak dengan dua tersangka lainnya yakni Syahrul Yassin Limpo dan juga Muhammad Hatta yang merupakan Direktur Mesin dan juga Alat Pertanian di Kementerian Pertanian. Kalau misalkan kita mengikuti juga bagaimana jalannya kasus ini di KPK, ini pada dua hari lalu, ini Muhammad Hatta juga diperiksa oleh KPK sebagai saksi namun tidak dilakukan penahanan dan kemudian ia pulang ke rumahnya namun berbeda halnya dengan Sekretaris Jenderal dari Kementerian Pertanian yakni Kusdi Subagianto yang merupakan sekjen ini, ia ketika melaksanakan pemeriksaan langsung ditahan oleh KPK dan tadi malam KPK juga langsung menetapkan ataupun mengumumkan dengan resmi ketiga tersangka terkait tugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian, Pak Skalis. Fetriska, ini adakah potensi penambahan tersangka juga dalam kasus ini? Lalu apakah ada pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh KPK terhadap pihak-pihak lain? Ya, Pak Skalis, kalau misalkan untuk nama-nama tersangka baru ini kami belum mendapatkan informasi begitu ya. Namun hingga saat ini KPK masih menunggu kedatangan dari Syahrul Yassin Limpo dan juga menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Syahrul Yassin Limpo dan juga Muhammad Hatta. Bagaimana kalau misalkan kita ikuti keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka tentu KPK akan kembali memeriksa keduanya. Bagaimana kalau misalkan Syahrul Yassin Limpo ini juga telah dua kali dipanggil oleh KPK dan kemudian berhalangan hadir. Dimana kalau kita ketahui pada panggilan pertama ia berhalangan hadir ketika memang melakukan lawatan ke luar negeri untuk melakukan pertemuan Menteri Pertanian Internasional dan kemudian pada untuk yang kedua kalinya kemarin ini ditetapkan ataupun dilakukan pemanggilan terhadap Syahrul Yassin Limpo untuk tersangka Kusti Subagianto namun keduanya tidak hadir begitu ya. Dan kemudian Syahrul Yassin Limpo ini memang seharusnya kemarin hadir sebagai saksi namun tidak hadir dan kemudian melalui kuasa hukumnya melakukan penjadwalan ulang. Inilah yang sedang dilakukan pada saat ini. Namun kalau misalkan kami konfirmasi kepada pihak penyidik KPK ataupun dari jurubicara KPK tidak mengkonfirmasi apakah Syahrul Yassin Limpo ini kapan akan segera dipanggil. Namun yang pasti yang jelas Syahrul Yassin Limpo tentu akan segera dipanggil oleh KPK dalam hal ini untuk dimintai keterangannya terkait dengan dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Bagaimana kalau misalkan kita mengikuti konferensi pers KPK ini dikatakan bahwa Syahrul Yassin Limpo ini menginstrusikan melalui dua kaki tangannya ini yakni KUSDI, Sekjen dari Kementerian Pertanian dan juga dari kemudian Direktur Alat dan Mesin Kementerian Pertanian tentu ini akan digali lagi. Bagaimana antara ketiganya ini apa keterkaitan dan bagaimana dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian ini, Pak Kalis. Katariska Ananda, terima kasih dari Gedung KPK Jakarta melaporkan